Intro Assalamualaikum teman-teman sahabat setiap faktor Salam sejahtera untuk semuanya Selamat jumpa lagi dengan faktor Pakar tutorial Pada kesempatan ini faktor akan berbagi kembali Tentang powerpoint Kita akan membuat slide yang cantik Yang bisa digunakan sebagai slide grafik Ataupun sebagai slide konten lainnya Seperti ini contohnya Intro Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bagaimana langkah-langkah cara membuat? Slide yang cantik Dengan animasi gerak yang menarik Mari kita mulai dari awal Silahkan buka powerpoint-nya Dalam hal ini faktor membuka dengan new document Silahkan Hilangkan area detail dan sub-detailnya Kita gunakan warna gradasi Jadi silahkan pilih gradient fill Tipenya biarkan linear Angelnya juga biarkan 90 derajat Pada bagian gradient stopnya Kita cukup gunakan 2 stop saja Jadi 2 stop lainnya silahkan dihapus Caranya tinggal klik Tombol remove 2 kali Nah tersisa 2 stop warna Ini untuk warna atas Silahkan pilih warnanya Misalnya kita biarkan warna abu-abu yang ini Untuk warna bagian bawahnya Stop yang kanan silahkan ganti Kita pilih warna biru tua yang ini Nah jadinya seperti ini Nah sekarang kita buat sebuah tabung Caranya klik pada tab insert Pilih pada menu shape Pilih cylinder yang ini Klik pada slider Kita buat di sini Seperti ini Silahkan tentukan ukurannya di bagian group size Misalnya tingginya kita buat 2,5 Lebarnya juga sama Kita buat 2,5 Hilangkan garis pinggirnya Klik pada shape outline Pilih no outline Warnanya kita ganti dengan warna gradasi Klik pada gradient fill Tipenya biarkan linear Angelnya kita ubah jadi 0 derajat Stop yang kiri Untuk warna sebelah kiri Kita ganti dengan warna abu-abu muda Klik pada color Misalnya kita pilih warna abu-abu yang ini Sedangkan untuk stop yang sebelah kanan Kita ganti dengan warna putih Stop yang sebelah kanan ini Yang warna putih kita geser sedikit Ke kiri Biar warna putihnya lebih dominan Misalnya pada angka 50% Disini Sementara kita simpan agak bawah Kopi Silinder yang pertama ini Tekan Dan tahan Tombol control pada keyboard Drag ke atas Sejajarkan Hasil copyannya ini Warnanya kita ganti Yang putih Yang putih jadi abu-abu Stop yang sebelah kiri Abu-abu tua Nah misalnya seperti ini Silahkan geser ke bawah Boleh dengan menggunakan Tombol panah ke bawah pada keyboard Nah misalnya seperti ini Yang di bawah ini kita copy lagi Klik yang bawah Slender yang putih Tekan dan tahan Tombol control pada keyboard Drag ke atas Tetap sejajarkan Kemudian copy lagi Klik Slender yang paling atas Tekan dan tahan Tombol control pada keyboard Drag Ke atas Tetap sejajarkan Nah Yang hasil copyannya Kita ganti warnanya Stop Yang kanan Yang tengah ini Kita ganti dengan kuning Misalnya Stop yang sebelah kirinya Kita ganti dengan warna kuning Yang lebih tua Misalnya yang ini Yang warna kuning ini Lebarnya kita kurangi Klik pada shape format Tadi disini Lebarnya 2,5 Kita kurangi Misalnya jadi 2,4 Nah seperti itu Sekarang kita copy lagi yang putih Yang ini Tekan dan tahan Tekan dan tahan Tombol control pada keyboard Drag ke atas Disini Kemudian tingginya kita tambah Tinggal tarik titik tengah yang di atas ini Ke atas Seperti ini Tingginya kira-kira kita buat 7 cm Nah disini 6,99 Kurang sedikit Nah Seperti ini Tabung yang terakhir Kita atur warnanya Kita geser Stop nomor 2 ini Ke kiri Kita dekatkan disini Kita buat Satu lagi Satu stop lagi Tinggal klik saja Di ujung disini Nah seperti ini Yang paling kanan ini Warnanya kita ganti Dengan abu-abu pula Kemudian kita tambah lagi Satu stop lagi Disini misalnya Jadi disini ada Empat stop warna Kita beri nilai Transparasi Untuk semua stop ini Stop yang paling kiri Yang ini misalnya Kita beri nilai Transparasi disini Sebesar 30 Kemudian stop yang kedua Yang ini Kita beri nilai Transparasi 50 Yang ketiga Lebih tinggi Misalnya 90 Yang terakhir Yang ini 80 misalnya Kita ganti warnanya Yang ini Lebih tua sedikit Yang ini misalnya Transparasinya sama Tadi 50 Yang paling kanan Juga sama Kita tambah Lebih tua Terus Transparasinya Kita tetap 80 Nah Jadinya seperti ini Jadi mirip kaca Kemudian kita copy lagi Tabung yang warna putih ini Tekan dan tahan Tombol kontrol pada keyboard Drag ke atas Kemudian Perpendek Tingginya Misalnya kita buat Cukup 1,6 saja Seperti ini Kemudian Tampilan atasnya Bagian atasnya Kita perlebar Caranya Tarik titik kuning ini Yang ada di tengah-tengah ini Ke bawah sedikit Nah Seperti ini Kemudian kita kebawahkan Rapatkan Seperti ini Nah disini Yang warna kuning Tidak pas Di tengah-tengah Jadi kita geser Sedikit ke kanan Silahkan diseleksi Blok Seperti ini Nah Ini yang warna kuning Terseleksi Silahkan geser Ke kanan Dengan menggunakan Tombol panah Pada keyboard Ke kanan 1 2 Nah Seperti ini jadinya Yang kuning ini Kita naikkan Sedikit ke atas Kemudian kita beri Nilai transparasi Sedikit Yang warna kuning cerah Yang ini Kita beri nilai transparasi Misalnya cukup 10 Yang warna kuning 2 Disini Sama Kita beri nilai transparasi Misalnya cukup 8 Nah jadinya seperti ini Yang warna abu-abu ini Kita beri efek Klik Slinder yang warna abu Pada jendela format Tab Pilih Menu effect Pilih shadow Pada bagian preset Silahkan pilih Model shadow nya Misalnya kita pilih Inner inside bottom Yang ini Nah jadinya seperti ini Oke Sekarang kita masukkan Text nya disini Caranya Klik pada tab insert Pilih pada menu With art Pilih with art 1 Misalnya kita ketikan Angka disini 30 Klik kotak area text nya Ubah bentuk ukuran Dan warna font nya Klik pada tab home Jenis font nya Misalnya kita pilih Arial narrow Warna font nya Misalnya Kuning Kita perkecil ukuran font nya Klik pada tab home Kita tempatkan disini Tempatkan di tengah-tengah Copy Angka 30 ini Tekan dan tahan Tombol control pada keyboard Drag ke bawah Ganti misalnya Dengan Disini teman-teman Bisa membuat Menjadi percent Unit Kilogram Kilometer Liter Ataupun dengan icon vector Misalnya disini Faktor tantumkan Persen saja Klik kotak area text nya Ukuran font nya Kita perkecil Tempatkan di tengah-tengah Nah seperti ini Kemudian Copy lagi text ini Kita tempatkan di atas Disini Ganti text nya Misalnya Dengan nama bulan Nanti terserah Kepada kebutuhan masing-masing Misalnya faktor Contohkan dengan nama bulan Januari Kita perkecil Eh Seperti itu yang pertama Kita beri animasi Agar nanti Setelah kita perbanyak Tidak berulang-ulang Memberikan animasi Yang pertama Yang kita beri animasi Adalah Silinder Yang warna kuning Silahkan seleksi Yang warna kuning ini Caranya tinggal di blok Seperti ini Nah ini terseleksi Kemudian Klik pada tab animation Animasinya kita pilih Wipe Nah arahnya sudah betul Dari bawah ke atas Kita atur animasi lanjutannya Klik pada menu animation pan Nah disini muncul Sendela animation pan Kita perlebar Starnya disini on click Nanti terserah kepada teman-teman Misalnya kita ganti starnya Dengan with previous Kemudian animasi yang kedua Untuk angka ini Klik kotak area tag Angkanya Animasinya misalnya Kita pilih plot in Nah disini arahnya Dari bawah ke atas Kita ganti di bagian Effect option ini Klik anak panahnya Arahnya kita pilih Dari atas ke bawah Plot down Nah ini animasinya Untuk mengatur Lanjutannya Tinggal klik anak panahnya Pilih pada timing langsung Starnya Disini kita ganti Jadi After previous Kemudian durasinya Disini 1 sekon Kita percepat saja Misalnya kita pilih Setengah sekon Kali pas Klik ok Kemudian untuk Procent Yang ini sama Klik kotak area textnya Kita beri animasi yang sama Plot in Arahnya juga sama Dari atas ke bawah Atur lagi animasi lanjutannya Klik anak panahnya Pilih pada timing Starnya Kita pilih With Previous Durasinya Kita pilih Setengah sekon Klik ok Warnanya disini Kuning kurang jelas Kita ganti dengan hitam saja Untuk prosen ini Klik pada tab home Kita ganti dengan warna hitam Nah seperti ini Kemudian yang ketiga Animasinya adalah Tutup tabung ini Kita beri effect dulu Untuk tabung bagian atas ini Klik tabung bagian atas Klik pada menu shape effect Pilih shadow Shadow nya misalnya kita pilih Outer offset bottom Nah jadinya seperti ini Sebelum kita beri animasi Kita groupkan dulu Silahkan di block Seperti ini Nah ini terseleksi Text dan tutup tabungnya Baru groupkan Caranya tinggal tekan Tombol control Dan huruf G Pada keyboard Maka jadi group Setelah jadi group Silahkan beri animasi Klik pada tab animation Animasinya misalnya Fly in Arahnya disini Dari bawah ke atas Kita ganti Dari atas ke bawah Nah seperti itu Nah disini Tinggal ganti start nya saja Disini on click Kita ganti misalnya Dengan with previous saja Teman-teman bisa memilih With previous Ataupun after previous Oke Nah disini Tabung utamanya Yang warna kuning Sepertinya kurang ke atas Kita geser Silahkan di seleksi Tabung yang warna kuning ini Seleksi saja seperti ini Geser ke atas sedikit Nah seperti ini misalnya Kemudian setelah itu Kita buat Bayangan ke bawah Dari tabung ini Kita buat sebuah kotak persegi Setelahnya Klik pada tab insert Pilih pada menu shape Pilih rectangle Kita buat Lebarnya Sama dengan lebar tabung ini Yaitu 2,5 cm Seperti ini Nah disini 2,5 cm Kita tambah tingginya Misalnya Sama 2,5 cm Kemudian hilangkan Garis pinggirnya Klik pada shape outline Pilih no outline Ganti warnanya Dengan warna gradasi Silahkan klik kanan Pada kotak persegi ini Pilih format shape Nah disisi kanan muncul lagi Jendela format shape Pilih fill Kemudian pilih gradient fill Tipenya biarkan linear Angelnya sudah betul 90 derajat Pada bagian gradient stopnya Kita hanya butuh 2 stop Jadi 2 stop lainnya Silahkan di delete Caranya klik saja Tombol remove 2 kali Nah tersisa 2 Silahkan tempatkan di ujung Dan di ujung seperti ini Stop yang paling kiri Ganti dengan putih Stop yang kanan juga sama Dengan putih Stop yang kanan yang ini Kita beri nilai transparasi full 100% Pada bagian transparasi Silahkan digeser Kemudian Stop slider yang kiri Kita beri nilai transparasinya Kira-kira 65% Top yang kanan Kita geser sedikit ke kiri Nah Menghasilkan seperti ini Pindahkan Kotak persegi ini Kelapisan belakang Caranya tinggal klik pada menu Send Backward Pilih Send to Back Kemudian Untuk tabung yang paling bawah Yang ini Kita beri efek shadow Klik tabungnya Klik pada menu Shape Effect Pilih shadow Shadow-nya kita pilih Outer Offside Bottom Yang ini Nah jadinya seperti ini Oke Nah setelah itu Tinggal kita perbanyak Dengan cara di copy Tabung ini Sesuai dengan kebutuhan Oke Kita pindahkan dulu Tabung yang utamanya ini Silahkan diseleksi Semuanya di blok Seperti ini Silahkan tempatkan Mulai dari sisi Kiri misalnya Untuk memudahkan Menempatkan Hasil copy Yang Sejajar Dan jaraknya sama Teman-teman Silahkan Duplikat dulu Kotak persegi Sebagai replikan Yang di bawah ini Silahkan duplikat Sebanyak 5 buah Caranya tinggal tekan Tombol control Dan huruf D Pada keyboard 1 2 3 4 5 Hasil Duplikat yang terakhir Yang ini Kita tempatkan Di sisi kanan Di sini Setelah itu Flexi semua Kotak persegi Transparan ini Kita blok saja Dari sini Nah Ini terblok Ke 6 kotak persegi Transparan ini Silahkan Buat jaraknya Menjadi sama Caranya tinggal klik pada Save Format Pilih pada menu Alliance Pilih Distribute Horizontal Maka ini jaraknya sama Agar sejajar Silahkan klik lagi Pada menu Alliance Pilih misalnya Alliance Top Rata atas Maka hasilnya Sejajar Dan jaraknya sama Sekarang kita lebih mudah Menempatkan hasil copy Tabung nomor 1 ini Silahkan seleksi tabungnya Ingat kotak persegi Sebagai replikanya Jangan di copy Sampai batas ini Ngebloknya Nah ini terseleksi Baru copy Tekan dan tahan Tombol control Pada keyboard Lalu di drag Luruskan dengan Kotak persegi Seperti ini Atur tinggi rendahnya Nah ini di sini muncul Garis merah Sebagai batas Rata bawahnya Kemudian drag lagi Masih tetap dengan Menekan dan menahan Tombol control Pada keyboard Seperti ini Drag lagi Drag lagi Drag lagi Oke Kita sudah memiliki 6 tabung Jika kita menginginkan 6 tabung Nah disini Nampak tidak persis Di tengah-tengah Kalau ingin di tengah-tengah Persis Silahkan seleksi Tinggal di block saja Semua tabung ini Berikut kotak persegi Di bawahnya Seperti ini Silahkan geser ke kiri Seperti ini Nah ini di tengah-tengah Kalau di bawahnya Mau diberi Penjelasan Kita agak geser ke atas Yang penting Di bagian atasnya Bisa memasukkan Judul slide Oke Nah setelah itu Silahkan ganti Nama bulannya Di sini Kalau mau menggunakan Nama bulan Ini jadi Februari Mart Dan seterusnya Nah disini Angka prosennya Masih sama Silahkan ubah dulu Angka prosennya Sesuai dengan kebutuhan Nanti tinggal Mengatur tinggi Rendahnya Tabung utamanya ini Yaitu yang warna kuning ini Nah misalnya Untuk bulan Februari Kita ganti angkanya Disini Jadi 48 Misalnya Maret Silahkan Disesuaikan 55 Juni 90% Misalnya Mei Menurun 80 Juni 74 Misalnya Oke Seperti ini Nah dalam contoh ini Kita menggunakan Satuan persen Tentu saja Ini hanya contoh Silahkan disesuaikan Dengan kebutuhan Masing-masing Oke Sekarang kita tinggal Mengatur Warna Tabung utamanya Dan juga Tinggi rendah Tabung utamanya Menyesuaikan Dengan angka Yang kita Masukkan disini Untuk Memudahkan Mengatur Tinggi rendahnya Tabung ini Kita buat Garis dulu Sebagai alat Bantu Silahkan Klik pada Tab insert Pilih Pada menu Step Pilih Lain yang ini Silahkan buat Garis disini Misalnya Di atas Seperti ini Supaya lebih jelas Warna garisnya Kita ganti dengan putih Kemudian Garis yang pertama Ini Misalnya Kita buat Menjadi Titik seratusnya Misalnya titik seratusnya Atau garis seratusnya Disini Setelah itu Silahkan duplikat Garis ini Sebanyak Sepuluh buah Jadi totalnya Nanti ada Sebelas garis Caranya Klik garisnya Tekan Tombol Kontrol Dan huruf D Sebanyak Sepuluh kali Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Nah kita memiliki Sebelas garis Hasil duplikat Yang terakhir Disini Yang paling bawah Silahkan Jadikan Sebagai Batas Nol Batas Nolnya Misalnya Kita simpan Disini Pas Disisi Tabung Warna Kuning Disini Misalnya Ini titik Nolnya Nah setelah itu Silahkan seleksi Semua garis ini Klik yang paling bawah Tekan Dan tahan Tombol Kontrol Pada keyboard Klik yang Kedua Ketiga Empat Kelima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Nah Sebelas garis Terseleksi Silahkan Buat Menjadi Rata Kiri Caranya Klik Pada menu Alliant Pilih Alliant Left Klik Lagi Pada menu Alliant Sekarang Pilih Distribute Vertical Untuk Membuat Jarak Yang Sama Nah Ini Maka Jarak Sama Dengan Garis Bantu Ini Kita Bisa Lebih Tepat Mengatur Tinggi Rendahnya Tabung Utama Ini Yang Warna Kuning Ini Ini Yang Bulan Januari Harus Menunjukkan 30% Kita Hitung Disini 10 Berarti Garis Keduanya 20 30 Ini Terlalu Tinggi Tabungnya Kita Perpendek Kita Kurangi Tingginya Untuk Mempermudah Faktor Perbesar Tampilan PowerPointnya Silahkan Diseleksi Tabungnya Kita Seleksi Dari bawah Dari sini Seperti ini Nah Ini Tabungnya Terseleksi Kita Kurangi Untuk Mengurangi Yang Didorong Ke bawah Titik Tengah Bagian Atasnya Yang Ini Dorong Ke bawah Sedikit Nah Yang Kita Ukur Adalah Garis Lingkar Atas Bagian Tengah Yang Ada Titik Kuning Ini Pas 30 Oke Sekarang Pindah Ke bulan Februari Kita Ganti Dulu Warnanya Misalnya Yang Februari Kita Gunakan Warna Merah Muda Misalnya Klik Pada Text Fill Kalau Di sini Warna Merah Muda Tidak Ada Pilih More Fill Color Pilih Standar Kita Gunakan Warna Merah Muda Yang Ini Kemudian Klik OK 48 Nya Juga Sama Dengan Merah Muda Tabungnya Juga Sama Ganti Dengan Merah Muda Silahkan Seleksi Tabungnya Dari Bawah Dari Sini Belum Diganti Kita Sesuaikan Dulu Tingginya Disini 48 Berarti Ini Garis Kedua 10 20 30 40 Hampir 50 Berarti Disini Kurang Sedikit Silahkan Ditarik Ke atas Titik Tengah Bagian Atasnya Yang Ini Yang Jadi Patokan Adalah Garis Lingkar Bagian Dalam Yang Ini Yang Ada Titik Kuning Nah Kira Kira Disini 48 Seperti Itu Baru Ganti Warnanya Karena Ini Menggunakan Warna Gradasi Silahkan Di Bagian Jendela Format Shape Yang Kuning Ini Ganti Dengan Merah Mudah Klik Yang Ini Tadi Transparasinya Disini 10% Kita Beri Lagi Nilai Transparasinya Kemudian Yang Ini Sementara Kita Ganti Dengan Merah Yang Sama Yang Ini Transparasinya Tadi Disini 10% Oke Seperti Ini Misalnya Lanjut Ke Bulan Maret Geser Silahkan Ganti Dulu Warna Text Misalnya Ini Dengan Warna Ungu Yang Ini Bebas Tentunya Dalam Memilih Warna Ini Hanya Sekedar Contoh Yang Ini Juga Sama Sekarang Seleksi Tabung Nah Terseleksi Disini Menunjukkan 55% Silahkan Diatur Ini Tadi 40 50 Berarti Pertengahan Antara 50 Dan 60 Silahkan Digeser Ke Atas Berarti Disini Disini Misalnya Baru Ganti Warna Tabung Dengan Ungu Beri Nilai Transparasi Ketikan Saja 10 Seperti Itu Cara Ganti Tabung Silahkan Lakukan Hal Yang Sama Untuk Tabung Yang Lainnya Untuk Selinder Lainnya Seperti Ini Contohnya Nah Untuk Garis Bantu Ini Boleh Dihapus Kembali Boleh Disembunyikan Kita Samarkan Saja Garis Bantu Ini Agar Kalau Suatu Saat Kita Perlukan Bisa Diperjelas Lagi Bisa Dimunculkan Lagi Silahkan Seleksi 10 Yang Di Atas Dulu Yang Paling Bawah Jangan Nah 10 Terseleksi Tekan Dan Tahan Tombol Control Pada Keyboard Klik Yang Paling Bawah Nah 11 Garis Terseleksi Silahkan Warnanya Buat Menjadi Transparan Pada Bagian Jendela Format Pilih Pada Menu Lain Pada Bagian Transparasi Silahkan Geser Sampai 100% Nah Jadinya Seperti Ini Jadi Tidak Nampak Ada Garis Disini Padahal Garisnya Masih Ada Sebetulnya Kalau Kita Munculkan Seperti Ini Oke Seperti Itu Kalau Garisnya Tidak Ingin Terlihat Karena Tadi Kita Copy Berarti Animasinya Otomatis Tercopy Kita Lihat Disini Nah Ini Animasinya Jadi Banyak Karena Dikopy Nah Disini Animasinya Dipercepat Oke Jika Misalnya Di bagian Bawahnya Ingin Diberi Teks Penjelasan Silahkan Kita Buat Teks Penjelasan Silahkan Klik Pada Tab Insert Pilih Pada Menu With Art Pilih With Art 1 Ketikan Subtitle Klik Kotak Area Text Ubah Bentuk Ukuran Dan Warna Font Jenis Font Misalnya Kita Pilih Area Nero Silahkan Diperkecil Ini 18 Kita Tebalkan Warnanya Silahkan Warna Font Misalnya Kita Pilih Putih Saja Kemudian Kita Tempatkan Disini Di Bawah Tabung Kemudian Buat Penjelasan Singkat Text Singkat Di Klik Kotak Area Text Tekan Dan Tahan Tombol Control Pada Keyboard Drag Kebawah Silahkan Buat Penjelasannya Ganti Text Sesuai Dengan Tujuan Masing Masing Klik Kotak Area Text Ukuran Font Kita Perkecil Misalnya Cukup 12 Kotak Area Text Kita Perpendek Nah Seperti Ini Misalnya Kita Groupkan Text Subtitle Dan Deskripsinya Di bawah Ini Caranya Tinggal Diblok Saja Kedua Text Ini Seperti Ini Nah Ini Terseleksi Dua-duanya Untuk Membuat Group Tinggal Tekan Tombol Control Dan Huruf G Pada Keyboard Nah Jadi Group Kita Beri Animasi Klik Pada Tab Animation Animasinya Misalnya Plot In Disini Arahnya Dari Bawah Ke Atas Kita Ganti Pada Bagian Arahnya Kita Pilih Plot Down Dari Atas Ke Bawah Oke Setelah Itu Kita Copy Kita Perkecil Klik Kotak Area Group Tekan Dan Tahan Tombol Control Pada Keyboard Drag Silahkan Tempatkan Di Tengah Tengah Drag 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 Agar Sejajar Silahkan Diblok Semuanya Text Deskripsinya Ini Ingat Jangan Sampai Terblok Kotak Persegi Transparan Di Belakangnya Setelah Semua Text Terseleksi Seperti Ini Klik Pada C Format Pilih Pada Menu Alien Misalnya Kita Buat Rata Bawah Pilih Alien Bottom Ini Rata Bawah Kalau Jaraknya Sepertinya Sudah Sama Tapi Kalau Tidak Yakin Silahkan Klik Lagi Pada Menu Alien Pilih Distribute Horizontal Maka Jaraknya Sama Nah Disini 6 Di bawah Ini Yang Terseleksi Ini Adalah Animasi Untuk Text Yang Baru Sejak Kita Tambahkan Dalam Keadaan Terseleksi Semuanya Kita Ubah Starnya Disini Klik Anak Panah Starnya Kita Pilih After Previous Yang Ini Kemudian Kita Distribusikan Text Ini Munculnya Setelah Animasi Tutup Tabung Yang Di Atas Ini Yang Ada Text Januari Ini Klik Disini Nah Berarti Disini Group 17 Maka Text Yang Bawah Ini Harus Berada Di Bawah 17 Silahkan Di Drag Yang Ini Group 33 Tempatkan Di Bawah 17 Seperti Ini Di Atas Selinder 172 Kemudian Yang Ini Berarti Ini Group 176 Text Ini Harus Berada Di Bawah 176 Berarti Yang Kedua Yang Ini Drag Seperti Ini Menempat Kanya Kemudian Yang Ketiga Maret Berarti Group 186 Yang Ketiga Ini Drag Ke Atas Di Bawah 186 Seperti Itu April Ini Untuk April Berarti Harus Di Bawah 196 Mai 206 Berarti Ini Yang 243 Harus Di Bawah 206 Ini Oke Yang Terakhir Sudah Pas Nah Setelah Itu Silahkan Buat Judul Slidenya Klik Tab Insert Pilih Good Add Silahkan Ketikan Judul Slidenya Ubah Klik Kotak Eratec Ubah Bentuk Dan Ukuran Font Klik Pada Tab Home Minus Font Pilih Sentory Gothic Ukuran Font Kita Perkecil Kita Tebalkan Parna Font Silahkan Sesuaikan Kita Beri Efek Klik Pada Save Format Pilih Pada Menu Text Effect Pilih Shadow Shadow Kita Pilih Inner Inside Top Yang Ini Kalau Di Bawah Mau Diberi Tambahan Judul Silahkan Copy Judul Utamanya Ini Klik Kotak Area Text Tekan Dan Tahan Tombol Control Pada Keyboard Gerak Kebawah Ganti Perkecil Nah Seperti Ini Misalnya Oke Kita Tes Bagaimana Hasilnya Klik Slide Show Oke Seperti Itu Bagaimana Cara Membuat Slide Content Yang Bisa Dijadikan Sebagai Grafik Ataupun Sebagai Slide Isi Pada Umumnya Semoga Bermanfaat Jika Dasaran Kritik Atau Pertanyaan Jangan Tungguan-tungguan Untuk Menuliskannya Di Dalam Komentar Terima kasih Sudah Menonton Jangan Lupa Like Subscribe Share Dan Tungguan 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 Terima kasih.